Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hasruddin Peserta diklat CKS Dari UPT SDN 96 Uru Tahun 2021 Kecamatan Maywa Kabupaten Endrekang Dalam kegiatan calon kumlah sekolah Ada 4 tahap Yang pertama OJT 1 Kemudian yang kedua IST 1 Yang ketiga OJT 2 Dan yang keempat adalah IST 2 Dalam kegiatan calon kepala sekolah Tahun 2021 Ada 3 kegiatan utama Yang pertama rencana proyek kepemimpinan Yang dilaksanakan di sekolah asal Yang kedua Kajian manajerial yang dilaksanakan Di sekolah asal dan sekolah magang Dan sekolah magang kami adalah UPT SDN 43 Malino Dan yang ketiga adalah Peningkatan kompetensi yang dilaksanakan Di sekolah magang Profil SDN 96 Uru SDN 96 Uru didirikan pada tahun 1976 Alamatnya yaitu Jalan Poros Borli Desa Mangkawani Kecamatan Mewa Kabupaten Nrekang Nama kepala sekolah adalah Haja Rusniati SPD MM Kegiatan pertama adalah Rencana proyek kepemimpinan Atau kegiatan RPK Langkah-langkahnya adalah Pertama-tama calon kepala sekolah Bertemu dan berkoordinasi Dengan kepala sekolah asal Membahas terkait RPK Melaksanakan sosialisasi RPK Dan rapat pembentukan Kepanitiaan untuk kegiatan IHT Bersama guru-guru di sekolah asal Registrasi peserta Sebelum mengikuti kegiatan IHT Pemaparan kegiatan IHT Yang dibawakan langsung oleh narasumber Bimbingan pembuatan RPK Berdiferensiasi dalam kegiatan IHT Yang dilaksanakan di sekolah asal Implementasi kegiatan IHT Dalam pembelajaran di kelas Pengisian daftar hadir dan instrumen Oleh para peserta kegiatan IHT Di sekolah asal Siswa mengisi instrumen Yang dibagikan oleh guru kelas masing-masing Siklus 2 adalah Pembimbingan tutor sebaya Dan guru-guru melaksanakan Persentase terkait RPP yang dibahas Kegiatan yang kedua adalah Kajian manajerial di sekolah asal Yang membahas kelemahan sekolah Berdasarkan 8 standar Rapor mutu sekolah asal Laksanakan kegiatan sosialisasi Kajian manajerial di sekolah asal Guru-guru menganalisis kelemahan sekolah Berdasarkan 8 standar Yang terdapat di rapor mutu sekolah Calon kepala sekolah Mengisi matriks kajian manajerial Berdasarkan analisis rapor mutu sekolah Melalui penerapan peningkatan kemampuan berpikir Mendiri peserta didik Melalui penugasan terstruktur Kami guru di SDL 96 Uru Mampu melaksanakan pembelajaran di kelas Dengan menggali kemampuan berpikir peserta didik Dalam menyelesaikan tugas dalam pembelajaran Melalui penerapan peningkatan kemampuan berpikir Mendiri peserta didik Melalui penugasan terstruktur Kami siswa di SDL 96 Uru Mampu berpikir mendiri Dalam menyelesaikan tugas pembelajaran di kelas Alhamdulillah Ternyata Pemberian tugas yang berstruktur Kepada anak saya yang ada di kelas 6 selama ini Bisa melatih kemampuan berpikir mendiri anak saya Saya sangat bersyukur Kegiatan yang ketiga adalah Kajian manajerial di sekolah magang Di UPT SDN 43 Malino Calon kepala sekolah melaksanakan Kegiatan sosialisasi Kajian manajerial di sekolah magang Guru-guru di sekolah magang Menganalisis kelemahan sekolah Berdasarkan 8 standar yang terdapat Di rapor mutu sekolah Calon kepala sekolah Mengisi matrik kajian manajerial Berdasarkan analisis rapor mutu oleh guru-guru di sekolah magang Kegiatan yang terakhir adalah Kegiatan PK di sekolah magang Langkah pertama untuk kegiatan PK adalah Koordinasi dengan kepala sekolah magang Calon kepala sekolah bersama dengan kepala sekolah magang Melaksanakan penanda tanganan lembar kesepakatan pembimbingan Berdasarkan data CKS yang ada di lembar AKPK Calon kepala sekolah Calon kepala sekolah bersama kepala sekolah magang Melaksanakan kegiatan wawancara terkait Pembimbingan peningkatan kompetensi Berdasarkan data AKPK dan lembar kesepakatan pembimbingan Guru-guru di sekolah magang mengisi daftar hadir PK Dan tentunya mengisi instrumen peningkatan kompetensi Mungkin cukup sampai disini video unjuk kerja saya Sebagai calon kepala sekolah dari UPT SDN 96 Uru Dan sekolah magang UPT SDN 43 Malino Mohon maaf jika ada kekurangan disana sini Dan tetap semangat Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!